Intro Pemerintah Kabupaten Cerbon menggunakan cara unik untuk mensosialisasikan peredaran rokok ilegal Dibalut dengan pementasan seni, pemerintah berupaya untuk mengajak masyarakat dalam memerangi peredaran rokok ilegal yang kian marah Sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Budur Kecamatan Cuaringin ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak peredaran rokok ilegal Pasalnya peredaran rokok ilegal memberikan dampak besar terhadap penerimaan negara di bidang cukai Melalui pertunjukan tarling, pemerintah Kabupaten Cerbon mengejak masyarakat terutama di Desa Budur untuk bersama menggempur dan memerangi rokok ilegal Dari data KPPBC tipe C Cerbon, di 2023 lalu, peredaran rokok ilegal mencapai 700 juta batang Sementara di Kabupaten Cerbon, peredaran rokok ilegal tanpa cukai tembus hingga mencapai 21 juta batang Bahkan sejak Mei 2023 hingga Mei 2024, presentase peredaran rokok ilegal mencapai 71% di Kabupaten Cerbon Dengan bersama memerangi rokok ilegal, pemerintah berharap penerima pajak menjadi lebih tinggi Dan hasil pajak rokok bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Cerbon Muhammad Solihin, RCTV C Cerbon